Subscribe Youtube channel Oficial Ainews dan nyalakan lonceng. Berpura-pura hendak sholat, seorang pria di Situbondo, Jawa Timur kedapatan mencuri kotak amal masjid. Pelaku memanfaatkan kondisi yang sepi saat pengurus masjid beristirahat. Pencurian kotak amal di Masjid Attaquamimbo, sumber anyar Banyu Putih, Situbondo, Jawa Timur, derekam kamera pengawas. Pelaku yang berpura-pura akan sholat memanfaatkan kondisi masjid yang sepi untuk mencuri kotak amal. Sambil terus melihat sekeliling, pelaku menggeser perlahan kotak amal dan kemudian mempawanya kabur. Pengurus masjid baru menyadari kotak amal raib saat hendak sholat asar. Pengurus menemukan kotak amal kosong dengan kebuk yang dirusak di ruang audio masjid. Pencuri hanya menyisakan beberapa uang koin di kotak amal. Pencurian terjadi usai sholat zuhur berjamaah dan pengurus masjid beristirahat. Pengurus sengaja tidak mengunci pintu masjid karena ada jemaah yang biasanya sholat dan beritikaf di bulan Ramadhan. Pencurian ini dengan bagian umur dia ternyata cuma kotak tok uang sudah habis tingkat kerinjingan. Berupakanya sama dengan saya. Berupakanya sama dengan saya itu. Jadi nggak curiga sama sekali ya? Nggak curiga. Pencurian kotak amal di masjid Attaquamimbo ini sudah dua kali terjadi. Tahun lalu pencurian kotak amal dilakukan dengan modus memancing uang dengan menggunakan lidi yang ujungnya dilapisi lem. Dari Situ Bondo, Jawa Timur, Rizky Amirul Ahmad, INews, melaporkan.